Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut gelaran G20 menyumbang 7,4 triliun rupiah pada produk domestik bruto Indonesia yang meliputi konsumsi langsung sebesar 1,7 triliun rupiah. Perhelatan G20 ini juga menyerap sebanyak 33 ribu tenaga kerja, baik dari kegiatan langsung maupun UMKM. Menurut Erlangga, saat ini Indonesia sedang dalam performance yang baik dalam memimpin G20 dan juga keketuaan ASEAN mendatang. Indonesia juga akan semakin diperhitungkan di tingkat global. Pasalnya berdasarkan beberapa rilis, ekonomi Indonesia berada di peringkat 7 dunia dan diperkirakan dapat masuk 4 besar paling cepat pada 2030. Jadi tentu ini akan membuat tentu perekonomian secara nasional baik dan dari segi rekod misi, ini Indonesia akan menjadi perhatian puncak dunia dalam penghelatan G20. Nah ini tentu dampaknya adalah dampak ke depan. Apalagi pada saat G20 ini, ekonomi Indonesia tumbuhnya baik di 5,72 dan inflasi juga kita bisa tekan turun di 5,7%. Jadi kita dalam performance yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.